Harga sawit di tingkat petani di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Rp1.600 per kilogram, Minggu, 21 Agustus 2022. Harga sawit hari ini belum menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan sehari sebelumnya. Informasi harga sawit di Jambi terbaru ini disampaikan Muhayat Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Penganggu Tanaman Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Batanghari. Ia mengatakan Disbunak dan anggota DPRD Batanghari belakangan telah memantau perkembangan harga sawit di PT Kedaton dan PT Kurnia Batanghari berjaya. Pemantauan ini berdasarkan penetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi beberapa waktu lalu sebesar Rp2.200. Selain itu juga, pemantauan ini menindaklanjuti apa yang disampaikan Menteri Perdagangan saat mengunjungi Kabupaten Batanghari. Tapi untuk di lapangan terutama di pabrik harganya Rp1.500, Rp1.600 untuk non-mitra di luar petani plasma. Wilayah lain kurang lebih harganya seperti itu juga, katanya. Sementara itu, anggota DPRD dan Disbunak berkesempatan untuk mengonfirmasi terkait permasalahan yang dihadapi TKS di Batanghari. Kenapa kok sampai sekarang banyak sawit yang tak bisa ditampung? Mereka memberi alasan tangki CPO penuh dan tidak bisa ekspor keluar. Tapi ada juga pabrik yang ditinjau memang mereka selalu menampung terus tidak pernah sampai penuh, ucapnya. Ia mengatakan di saat peninjauan pihaknya mengecek tangki daripada pabrik tersebut memang kondisinya penuh. Tangkinya dengan kapasitas 7.000 ton di dalam 4-5 tangki yang berada di pabrik, pungkasnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 22 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.